Tepat pukul 8 lebih 43 menit waktu Indonesia bagian Barat, bayi kembar Siam Sofia akhirnya mengembuskan nafas terakhir setelah mengalami gagal fungsi multi organ pasca menjalani operasi emergensi pemisahan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya Rabu kemarin. Ketua tim bedah kembar Siam RS Dr. Sutomo, Agus Haryanto menjelaskan Sofia meninggal di usia 24 hari atau tepatnya 16 jam pasca operasi pemisahan. Sofia diketahui memang kondisinya lemah saat menjalani serangkaian operasi. Sementara kondisi Salma yang juga merupakan pasangan kembar Siam Sofia hingga saat ini masih dalam kondisi kritis dan harus mendapatkan perhatian khusus dari tim medis RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tadi jam 8.43 bayi Sofia meninggal dunia sebab meninggalnya karena gagal fungsi multi organ karena kelainan bawaan kembar Siam yang komplet organ ukernya tidak lengkap. Banyak buat semuanya, intinya tim dokter kembar Siam dari RSUD Dr. Sutomo sudah berusaha terbaik buat anak kita. Pada saat ini memang Salma juga masih dalam kondisi belum stabil. Sesungguhnya, Sofia sudah berkotok banyak untuk kakaknya seperti itu. Keluarga membawa jenazah bayi Sofia untuk dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di daerah Simotembaan, Surabaya. Fahru Rozi, JTV